musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulullah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamil qiyamah amma pa'atah amirsa rahmatumullah ada berita penting bagi umat islam bahwa Arab Saudi pada hari Selasa kemarin 2 Agustus 2023 ini mengalami serangan angin timur yang kuat dan badai potir yang parah sehingga menyebabkan kerusakan yang luas di seluruh negeri itu ya adalah kota Mekah dan Jidah bersama dengan beberapa daerah yang lain mengalami badai nah sebuah video yang beredar di platform media sosial ini menunjukkan kekuatan angin yang tangguh yang begitu kuat sehingga mengangkat penghalang plastik yang berat tembusan yang sama mengancam aktivitas berziarah umrah di Masjidil Haram Mekah kita saksikan saja videonya berikut ini nah ini nah ini kita berdasarkan kejadian di Masjidil Haram ya anginnya kencang sekali nah sampai-sampai batasnya sampai ikut persyarat angin di Masjidil Haram ini barangnya siapa ini waduh kencang banget ini pasti jadi orang-orang yang tua yang disini yang ada disini dievakuasi ya biar selamat karena kan fisik mereka lemah ini ada nenek-nenek atau emak-emak itu dievakuasi di atas petir menyambar ini kalau krengnya ini bisa teroboh ini malah bahaya lagi ya sudah tidak kenapa-napa ya wah miris ini ini krengnya ini untung gak kenapa-napa ya wah ngeri kita tonton yang lain nah ini anginnya begitu dasar angin topan ini luar biasa ini highlightnya tapuknya tebal sekali ya oke disini kita melihat ada ini detik-detik power tertinggi disitu disambar petir ya tepat pada bulan bintangnya atau bulan bintangnya disini disini ada Allahnya oke tapi alhamdulillah tidak hancur tidak kenapa-napa ya kalau bisa hancur disini disini kan ada banyak jamaahnya kan disini ada banyak jamaahnya kalau sampai kebakaran wah ini jadi bintang besar ini alhamdulillah Allah masih menyelamatkan luar biasa sampai segitunya ya kita saksikan lagi disini nah ini di kota yang lain juga terjadi banjir masih di Arab ya di atas selangit petir menyambar dan bahkan ada orangnya terapung disini sampai terapung ini gak tahu disengaja memang tapi menikmati dia ya kayaknya pakai pelampung menikmati dia bisa terapung kayak gini oke kita yang lain saksikan nah ini ini awalnya kering sebelum-sebelumnya ini tapi begitu ada hujan yang beras menjadi sungai sehingga alirannya beras banget oke kemudian di dalam masjidil haram sendiri ini juga kata balau jadi yang hendak melaksanakan tawaf pada kebingungan nih antara melanjutkan atau tidak yang di dalam masjidil haram ini ya ini yang tadi tersambar petir tapi masih utuh alhamdulillah dalam masjidil haram ya oke alhamdulillah kenapa-napa di dalam ya karena memang terhalang oleh tembok-tembok ini ya ini masih kejadian yang di sekitarnya ya oke ini yang di luar oke ini sampai terpelanting gitu ya ya kalau menurut anak kecil sih seru ya bisa seru turun kayak gitu tapi ini bahaya sekali ya sampai terpelanting kayak gitu seluncur seluncur gitu ya coba ulangi nah ini perhat ya oke 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 next baik pemirsa rahimahkumullah kenapa Arab Saudi bahkan ya kota suci umat Islam bisa terkena bencana seperti ini ya apakah Allah sudah tidak sayang sama umat Islam padahal dulu-dulu Arab Saudi baik-baik saja beda sama sekarang setiap tahun pasti ada bencana kalau sekarang ya tentu ini bukan karena Allah tak lagi sayang sama umat Islam akan tetapi bencana ini memang karena akibat ulah tangan manusia itu sendiri ya sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah ini merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri agar mereka kembali ke jalan yang benar jadi jelas bahwa tampaknya kerusakan di darat dan di lautan ini seperti halnya rusaknya penghidupan mereka turunnya musibah turunnya penyakit yang menimpa mereka dan lain sebagainya itu disebabkan perbuatan buruk atau maksiat yang mereka lakukan nah pemeriksa bencana yang menimpa Arab Saudi belakangan ini itu diduga sekali lagi ya diduga akibat ya kebijakan sekuler dari pemerintah Arab Saudi itu sendiri jadi penerapan aturan syariat di sana ini mulai luntur nah apa saja sih kebijakan sekuler Arab Saudi itu diantaranya yang pertama adalah gelaran tari sambah nah pemirsa pada bahkan lalu tari sambah ini muncul di festival musim dingin jazan di Arab Saudi di era Muhammad bin Salman ya kerajaan memang mengizinkan pergelaran konser festival dan pembukaan bioskop dalam video yang beredar di media sosial terlihat memang ada tiga orang asing penari sambah menampilkan gerakan mereka di jalan utama jazan ya perempuan penari itu mengenakan kostum tradisi Brazil yang penuh warna dengan tangan kaki dan perut yang kondisinya terbuka ya gelaran itu tentu memicu polemik lantaran sesumlah warga menilai penari sambah tersebut berpakaian terlalu minim biar Saudi kemudian melakukan investigasi ya akhirnya yang kedua adalah Saudi mencabut peran polisi syariat jadi maksudnya gini otoritas Saudi ini mencabut semua hak prerogatif polisi syariat sehingga kini mereka tak punya peran yang jelas sebelum dicabut para polisi syariat itu bertugas menegakkan aturan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam mereka juga kerap memantau perilaku sosial termasuk pembatasan terhadap laki-laki dan perempuan pembatasan itu kini disebut mulai dilonggarkan utamanya soal hak-hak perempuan kemudian selanjutnya perayaan natal secara terbuka sejumlah warga asing yang tinggal di Arab Saudi mengatakan ini saya baca bahwa perayaan natal ini semakin semarak di negara pimpinan putra mahkota Muhammad bin Salman itu menurut pengakuan salah satu warga asing di Saudi di tahun-tahun sebelumnya perayaan natal itu senyap ketat dan tertutup padahal ini menurut pengakuan salah satu warga asing di Saudi bahwa di tahun-tahun sebelumnya perayaan natal di sana senyap ketat dan sifat tertutup kemudian bebas pakai bikini di pantai tertentu salah satu wilayah Arab Saudi di kawasan King Abdullah City disebut melonggarkan aturan salah satunya bebas memakai pakaian bikini kawasan posisir di King Abdullah Economic City juga dibuka untuk turis yang datang berpasangan selain itu para wisatawan juga disebut boleh mengenakan pakaian renang bahkan bikini di kompleks hotel atau jalanan waduh ini makin parah nih selanjutnya adalah perempuan boleh hidup sendiri tanpa wali jadi Arab Saudi berencana mengizinkan perempuan yang belum menikah bercerai atau jendai hidup sendiri tanpa mendapat persetujuan dari wali laki-laki nah di hadapan pengadilan syariah Saudi ya otoritas kehakiman menghapus pasal 160 dalam hukum acara negara tersebut menurut Saudi terbaru seorang perempuan dewasa memiliki hak untuk memilih tempat tinggal selain itu wali dari seorang perempuan hanya dapat melaporkan jika mereka memiliki perempuan tersebut melakukan kejahatan selain itu jika perempuan yang sudah bebas dari penjara tidak akan diserahkan kepada wali kemudian selain itu perempuan juga boleh ganti nama tanpa izin wali setir mobil bahkan masuk militer ini yang mungkin menyebabkan banyak bencana di sana baik pemirsa itulah yang bisa kami sampaikan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita bersama agar sanantiasa tak kepada Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh